Sedara Mahkamah Kehormatan Dewan akan memanggil Sugeng Suparwoto, anggota Komisi 7 DPR, yang disebut melakukan pelecan seksual secara verbal untuk mengklarifikasi di hadapan MKD pada Rabu pagi. Habibur Rahman menyebut MKD telah menerima sejumlah bukti yang nantinya turut dibintai keterangan lebih lanjut untuk menentukan sikap usai klarifikasi dilakukan. Sebelumnya MKD telah menerima laporan terkait adanya pelecan seksual secara verbal yang diduga dilakukan oleh Sugeng, anggota DPR Komisi 7. MKD pun juga akan memanggil pihak pelapor untuk memberikan penjelasan. Kita akan dalami besok hari Rabu, kedua belah pihak kita undang untuk klarifikasi di MKD. Kita undang dua belah pihak untuk klarifikasi. Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengaku siap memberikan klarifikasinya baik di MKD DPR maupun Bareskrim Polri soal dirinya yang diadukan rekan separtainya, AA, terkait dugaan pelecan verbal. Sugeng menyebut percakapan dirinya dengan AA terjadi pada Maret 2022 lalu dan dalam konteks candaan. Satu tahun lebih yang lalu. Kalau tidak salah, kurang lebih di bulan Maret tahun 2022. Dan waktu itu dalam suasana becanda-becanda. Oke, maaf di Bareskrim dengan klarifikasi atau apapun pertanyaan atau apapun. Dan saya perkeyakinan, catat jangan dulu ini. Bahwa ingat, saya tidak pernah melakukan sentuhan apapun. Jangan di framing ya. Seolah-olah Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 diadukan melakukan pelecehan seksual. Pada pelecehan seksual verbal yang konteknya juga perlu diuji. Dan begitu, apa yang dibuat, apa betul memenuhi kriteria atau memenuhi laporan dan sebagainya.